Masuk ke pekerjaan yang kedua di offline kita Yaitu penutup atap ya teman-teman Bagaimana cara ngitung pekerjaan atap Berarti harus lihat denak atap teman-teman Ini detail atap Denak atap seperti ini Ada pekerjaan atap yang namanya ini pakai rangka bajaringan Kalau bajaringan itu bagaimana cara ngitungnya Ini pakai satuan luas teman-teman Untuk atap ini Rangka atap itu satuannya meter persegi Kemudian cara ngitungnya adalah Nah ini gampang Kalau ngitung pekerjaan rangka atap Itu ngitungnya cukup hitung luasan saja Lihat di denak hitung luas Dan luasnya pun tidak perlu luas yang miring Luas datar saja yang dihitung Berarti yang dihitung mana ini Ini Kesini 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 Jadi hitunglah luas dari yang warna merah ini Nah cara ngitungnya bagaimana? Tinggal bagi dua bangun ruang Ini bangun ruang pertama Ini bangun ruang kedua Atau persegi panjang pertama Persegi panjang kedua Nah kita hitung ya Berapa panjangnya Nah dari sini Ujung sini ke ujung sini Kita lihat Nah ini nggak ada gambarnya ya Ini kalau saya estimasi kemarin Kurang ini 50 cm ya 50 cm Ini 50 cm Jadi ini Apa namanya? Talangnya pakai talang cor Jadi ini Samping-sampingnya dicor Baru tengahnya pakai atap Ini 50 cm juga Berarti Karena ini panjangnya Satu Tambah satu Tambah tiga Itu lima Meter Atau 500 cm 500 cm Jadi kulangi 50 cm Kiri dan 50 cm Berarti panjangnya ini Empat meter Atau 400 cm Jadi yang ini Dari ujung sini ke sini Empat meter Kemudian panjang dari sini Ke sini berapa? Kita lihat lagi Dari sini ya Oh dari sini ke sini Dua setengah Ini ke sini dua setengah Berarti sudah dapat lima Terus ada tambahan lagi Ke sini Nah ini Misalnya separuhnya ya Berarti Oh nggak Ini 50 cm ya Ini 50 cm Berarti sisa satu meter Lima tambah satu Enam Berarti luas area satu Adalah Empat Dikali enam Jadi dapat 24 Terus area kedua Dihitung juga Bagaimana caranya? Ini Lihat aja di sini ya Ini satu setengah Satu setengah Saya kurangi 50 cm 50 cm Berarti Sisa dua meter Terus ini Dari sini ke sini Berapa ini ya 2,6 Ya 2,6 Ya 2,6 ya Ini dari ujung sini Ya 2,6 2 kali 2,6 2 kali 2,6 Dapat angka 52 Eh sorry 5,2 Nah angka ini kita masukkan ke Excel kita Saya habis dulu Angkanya tadi 4 kali 6 Dan 2 kali 2,6 Saya masukkan di sini 4 dikali 6 Terus tadi berapa ini 2 kali 2,6 Saya langsung Diajak di sebelah kanan ya 4 kali 6 Ditambah 2 kali 2,6 Oke Dapatlah Keluasan 29,2 Terima kasih Terima kasih.